Bersabar, karena maju di Pilkada itu konsekuensinya banyak. Pertama, mengecek kembali, ya mengecek kembali terhadap diri saya. Apakah kalau saya maju itu bukan karena ambisi, tapi karena semangat pengabdian yang akan kita lanjutkan. Yang kedua, saya pasti akan diskusi ini, Pilkada butuh logistik, butuh biaya. Walaupun saya yakin bahwa masyarakat pada Pilkada 2000, Pilwali 2024 ini, mayoritas masyarakat Samarinda sudah tercerahkan dan akan menentukan pilihannya tidak lagi berdasarkan pertimbangan, pertimbangan material. Itulah manfaatnya jika kepemimpinan itu bisa memberi bukti, bisa memberi dampak pada perkembangan, pembangunan, dan kesejahteraan di Kota Samarinda. Dan terakhir, ya saya harus dapat dukungan dari keluarga. Saya membaca berita, kalau soal pencalonan, semua orang memiliki hak maju. Bukan cuma antar partai politik, di internal partai politik. Saya misalnya ketua Gerindra, saya tidak boleh menjadi pemilik tunggal. Semua orang boleh maju. Saya sebagai ketua memiliki hak maju, yang lain sebagai anggota atau pembangunan lain juga boleh maju. Silahkan. Ya kita tunggu saja keputusan partai, siapa yang didukung oleh partai, itulah akan resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!